Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara harga tandan buah segar TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Mukomuko merangkak naik. Kenaikan harga TBS disebabkan permintaan ekspor tinggi, sedangkan produksi di tingkat masyarakat menurun. Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko merilis daftar harga tandan buah segar atau TBS Kelapa Sawit untuk per 21 Februari 2023. Mengalami kenaikan harga di 11 pabrik yang menampung sawit masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mukomuko. Kendati demikian, harga sawit di tingkat pabrik masih bertahan di atas Rp2.000 per kilogram selama Januari 2023. Supra Dinata, petugas input data Monep TBS di Dinas Pertanian Mukomuko menyampaikan, sesuai dengan hasil monitoring per 21 Februari 2023, harga tertinggi TBS Kelapa Sawit berada di PT DDP, yakni Rp2.380 per kilogram. dan PT GSS Rp2.380 per kilogram. Dan harga terendah berada di PT Sabta Rp2.320 per kilogram. dan PT USM Rp2.320 per kilogram. Untuk setiap pabrik, Leratip mengalami kenaikan yakni di atas Rp2.300 per kilogram. Kenaikan harga TBS dikarenakan permintaan minyak sawit mentah meningkat. Untuk harga saat ini tidak lagi dikeluhkan masyarakat, namun yang dikeluhkan masyarakat saat ini justru harga pupuk semakin melambung tinggi. Waktu produksinya mulai-mulai, kedua kebutuhan baik dari dalam negeri maupun luar negeri sudah mulai meningkat. Pertama apalagi minyak hitam, minyak goreng, terutama sekarang sudah mulai ke alangkah. Sudah terlalu ada lagi berkaitan pemerintah tentang adanya B35. Sekarang akan dibekukan diperuntukkan, mulai dari tanggal 1 kemarin. B35 untuk biodieselnya. Rupi Hardaya kontributor Mungko-Mungko, TPR Bungkulu, melaporkan.